selamat datang kembali di laeka channel sekarang saya mau berikan sebuah tip tentang kipas portable mini yang rusak jangan dibuang dulu guys sekarang kita bisa mengakalinya dengan mengganti powernya tanpa baterai disini saya akan memberi tutorial bagaimana caranya biar kipas ini hidup tanpa baterai tapi disini kita akan menggunakan powerbank jadi disini saya sudah memiliki sebuah kabel charging ya buat cash hp yang sudah rusak jadi bagian disini biasanya sudah rusak ya guys bagian seperti ini guys jadi biar rusak kita potong saja jadi seperti ini dan ini bagian disini juga masih bagus disini biasanya sekiranya kita akan solder positif negatif jadi biasanya yang hitam negatif yang merah positif dan disini juga saya tandai bagian mana yang akan kita solder ini cara praktis guys bila materi listrik saya bisa dipakai jadi kita coba sekarang coba merah Sekarang kita solder dulu biar gampang nempelnya Kita solder dulu bagian karbonnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.